Aku seandainya seluruh kalian berkumpul jenis manusia, seluruh yang berkumpul meminta kepadaku kata Allah, maka aku beri tiap-tiap hambaku itu baik manusia, baik jenis. Terima kasih. Kalau kita pengen kembali kejahatan kembali kepada kita, maka dia memperbuat kejahatan itu pasti kembali kepada diri masjid, dosanya kepada diri masjid. Allah SWT berfirman. Wahai hambaku, seandainya seluruh kalian berkumpul jenis manusia, seluruh yang berkumpul meminta kepadaku kata Allah, maka aku beri tiap-tiap hambaku itu baik manusia, baik jenis. Semuanya aku beri, maka tidak mengurangi kekayaanku kata Allah. Tidak mengurangi kekayaan Allah. Bahkan seakan-akan kalau dikatakan agak berkurang juga, itu ibaratkan jarum jahit dimasukkan di lautan. Artinya apa? Kalau di dunia kita masak-masuk, kita atas, airnya tidak panas. Dan tidak mengurangi lautan kawasan Allah SWT. Makanya kita jangan bosan-bosan berdoa, apalagi di dalam hati kita, kita yakin-yakin bahwasanya ketayaan Allah itu lebih luas. Ini Allah ala kumisa'in kudir, Allah maha kuasa. Karena bukan keyakin di dalam hati kita, bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi ada yang bertanya kok, kenapa doa saya tidak kabul-kabul juga? Tidak, saya baca amalan-amalan kaya, tidak kaya-kaya juga? Tidak malam baca ngegoni-ngegoni, sebanyak sering-kali, tidak kaya-kaya juga. Pagi sore baca surah wakiah, tidak wakati wakiah, supaya kaya raya, tidak kaya-kaya juga. Allah SWT maha bijaksana. Allah SWT yang bernama ahkamurhakimi, yang paling bijaksana. Jadi kita berkeyakinan di sana, kenapa? Karena seandainya kata Allah, aku berikan sesarang kekayaan itu kepada hambaku, dia minta kekayaan, kemungkinan dia akan lupa kepadaku. Lihat, orang-orang kaya, ada sebahagian besar yang ingat atas nikmat Allah, ada yang lupa atas nikmat Allah SWT. Orang yang ingat atas nikmat Allah, dia kaya raya, dia sumbang masjid, dia sumbang rumah tahfiz, dia sumbang madrasah, Dia sumbang majlis ta'alim, dia sumbang kebaikan-kebaikan. Itu orang yang selalu ingat atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Adanya yang tidak ingat, lupa atas anugerah Allah, bahwa nikmat itu diberikan oleh Allah SWT. Sehingga dia gunakan untuk dijalankan yang tidak diberikan oleh Allah SWT. Terima kasih.